Pembang baru hak angket terkait kecurangan pemilihan umum 2024 yang masih terus bergulir. Nyatanya tak sejalan dengan semangat kebersamaan diantara anggota parlemen di DPR RI. Contohnya hingga kini, fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga belum menentukan sikap terkait dukungan penggunaan hak angket dukaan kecurangan pemilu 2024. Sekretaris fraksi P3 Ahmad Baidawi mengungkapkan keputusan mendukung atau tidaknya penggunaan hak angket harus dilakukan bersama-sama anggota DPR dari P3. P3 belum bisa menentukan karena kami masih menunggu laporan dari anggota fraksi di bawah. Karena beberapa dapil itu rawan kursinya hilang. Terus ada beberapa tempat yang mendapatkan kursi baru. Dan ada kursi DPRD yang hilang. Tentu kan kita cermati semua. Ini kenapa? Jangan-jangan calegnya yang tidak bermutu, tanda kutip. Tidak bermutunya misalkan dia kalah bersaing dengan caleg ataupun partai-partai yang lain. Atau karena apa? Tentu ketika menganalisa sebuah proses pemilu, itu kan harus satu kesatuan. Dan di DPRD pengawasan terhadap proses itu tidak hanya dilakukan di angket. Berbeda dengan partai Nasdaq, partai besutan Surya Paloh yang senantiasa menggaungkan semangat restorasi memastikan fraksi Nasdaq komit mendukung hak angket untuk menjelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Sejak awal sampai saat ini, partai Nasdaq tetap komit untuk mengajukan hak angket dan menjadi bagian dari pengajuan hak angket tersebut. Dan itu sudah disampaikan secara resmi oleh DPP Partai Nasdaq melalui pernyataan di kantor DPP Partai Nasdaq di gunang dia oleh sekjen Partai Nasdaq bersama-sama juga dengan sekjen PKB dan PKS. Sehingga sebenarnya sudah jelas posisi dan sikap dari partai Nasdaq terhadap hak angket ini. Nah terkait pertanyaan kenapa kemarin tidak intrupsi di dalam paripurna kemudian dianggap bahwa ada keraguan dari Nasdem itu tidak sama sekali ya. Di dalam mekanisme pengajuan hak angket itu bukan dengan cara intrupsi di paripurna ya. Ada mekanismenya sendiri yaitu dengan membuat satu narasi alasan pengajuan hak angket kemudian mengumpulkan tanda tangan minimal 25 orang dari lintas fraksi, minimal 2 fraksi. Nah itu yang sedang dipersiapkan oleh fraksi partai Nasdaq. Di sisi lain Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menegaskan wacana penggunaan hak angket di DPR layak didukung untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu serentak 2024. Partai-partai itu akan bersama-sama. Ini kan bagus mengklarifikasi pertanyaan sehingga tanda tanya masyarakat, kekhawatiran masyarakat, ataupun kecurigaan masyarakat bisa terjawab. Sehingga negeri ini pemerintah akan mulus. Siapapun pemerintah akan mulus setelah diklarifikasi semuanya. Sedada dengan yang disampaikan Yusuf Kala, Rai menyebut minimnya komunikasi dan koordinasi menyebabkan kesaling curigaan antar partai untuk mengusung hak angket ini. Oleh karena aja, Rai menyebutkan seharusnya setiap partai politik saling berkomunikasi untuk mendukung hak angket agar dugaan kecurangan pemilu selama ini yang senter terdengar di tengah masyarakat dapat terjawab tuntas. Kalau dilihat dari hak angket ini ya, saya melihat dan ada kesan yang saya tangkap bahwa partai-partai politik ini saling menunggu. Jadi sebetulnya bukan saling tidak mau, tapi saling menunggu siapa yang mendahului gitu. Karena ada kesan yang saya khawatirkan dari, sorry, ada kesan bahwa partai politik ini khawatir mereka akan didorong maju sendiri untuk ditinggalkan juga nantinya gitu loh. Nah jadi saling tunggu ini yang membuat kemudian progresnya gak kelihatan maju-maju secara signifikan gitu. Meskipun saya lihat berbagai persiapan menuju ke arah sana sebetulnya sama-sama sudah disiapkan gitu. Nah cuma meyakinkan bahwa partai-partai politik ini akan siap, gak akan saling meninggalkan. Nah ini yang belum terbangun. Berkulirnya dorongan hak angket bermula dengan temuan banyak dugaan kecurangan pemilu di berbagai wilayah sehingga dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat pada pesta demokrasi yang seharusnya digunakan untuk memilih pemimpin yang amada. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi